Intro Video ini adalah momen paling mengharukan yang terjadi saat seorang pemuda yang baru saja lulus menjadi prajurit TNI pulang ke kampung halamannya setelah selesai mengikuti pendidikan Pertemuan sang prajurit muda tersebut justru disambut dengan tangisan yang sangat memilukan dari sanak saudara dan kerabatnya di kampung halaman Suasana bahagia, sedih, dan haru bercampur aduk jadi satu ketika itu Tangisan pilu dan air mata pun menghiasi momen pertemuan ketika itu Suasana haru pun sangat kental terasa saat itu yang membuat setiap sanak saudara maupun warga kampung yang ikut menyaksikan momen tersebut ikut terbawa suasana, bahkan beberapa diantaranya sampai meneteskan air mata Intro Belum diketahui secara pasti apakah itu hanya sekedar tangisan haru dan bahagia karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan sanak saudaranya yang baru saja selesai melaksanakan pendidikan atau ada hal lain yang melatar belakangi sehingga momen pertemuan tersebut benar-benar membuat kita hanyut dalam kesedihan Sebab ada satu momen dimana sang prajurit bersimpuh di sebuah pusara sambil menangis terseduh-seduh Momen haru tersebut terjadi di salah satu desa di Papua beberapa saat lalu yang diunggah oleh akun Youtube dengan nama Papua Ngapak Channel Melansir dari akun Youtube dengan nama Papua Ngapak Channel ini Momen haru tersebut bermula saat sekelompok masyarakat di salah satu desa di wilayah Papua berkumpul di dermaga pelebuhan desanya menanti kedatangan salah satu warganya yang baru lulus menjadi seorang prajurit TNI Suasana pun semakin ramai saat perahu motor yang menjemput sang prajurit muda itu sudah mulai tampak dari kejauhan bersama satu perahu lainnya yang mengiringinya sambil sekali-sekali bergerak mengelilingi perahu yang ditumpangi oleh prajurit TNI tersebut yang mungkin hal itu dilakukan sebagai suatu tradisi atau luapan kebahagiaan mereka Semakin dekat iring-iringan kedua perahu tersebut semakin rius suara masyarakat yang ada di situ bahkan sampai terdengar isak tangis Setelah beberapa saat, akhirnya perahu itu pun tiba di pelabuhan dan sang prajurit muda itu pun disambut secara adat sebelum menginjakan kakinya di dermaga Setelah menjalani rangkaian penyambutan secara adat barulah prajurit TNI tersebut dipersilahkan untuk turun dari perahu yang ditumpanginya yang langsung disambut dengan tangis haru serta pelukan dan ciuman dari orang tua dan para kerabatnya yang sedari tadi menanti kedatangannya Isak tangis dari para kerabat yang menjemput kedatangan sang prajurit TNI itu membuat suasana haru semakin kental terasa di saat itu Bahkan terdengar pekikan dengan suara yang lantang meneriakan kata merdeka yang langsung diikuti oleh masyarakat lainnya sebagai luapan betapa bahagia dan bangganya mereka terhadap sanak saudara maupun warga desanya yang telah berhasil menjadi seorang prajurit TNI Setelah beberapa saat para kerabatnya melepaskan rindu dengan pelukan dan ciuman kepada prajurit TNI itu selanjutnya prajurit TNI itu pun diarak dari pelebuhan desa menuju ke rumahnya dengan diiringi tarian adat setempat Tampak masyarakat baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan sangat antusias ikut dalam iring-iringan mengantarkan sang prajurit TNI tersebut menuju ke rumahnya Satu hal yang kembali membuat haru hati hingga meneteskan air mata yakni ketika sang prajurit TNI itu diarak menuju ke sebuah pemakaman umum untuk melakukan ziarah sebelum menuju ke rumahnya Momen haru kembali terjadi di tempat itu dimana isak tangis kembali terdengar bukan dari sanak saudaranya saja namun kali ini sang prajurit itu pun ikut menangis sembari bersimpuh di makam tersebut sementara warga yang ikut dalam arak-arakan pun ikut hanyut dalam suasana sedih dan haru saat itu selesai melaksanakan ziarah di makam tersebut selanjutnya prajurit TNI itu diarahkan lagi ke sebuah makam yang lainnya yang masih berada di lokasi yang sama saat tiba di makam tersebut ia pun kembali bersimpuh dan menangis terseduh-seduh sembari memeluk nisan yang ada di makam tersebut berbeda dengan yang terjadi di makam yang pertama di makam yang kedua ini sangat tampak jelas terlihat kesedihan yang begitu mendalam yang dirasakan oleh prajurit TNI itu yang kembali membuat warga yang ada di sekitar baik tua maupun muda laki-laki maupun perempuan ikut terbawa suasana haru yang terjadi di tempat itu belum diketahui pasti pemilik makam yang didatangi oleh sang prajurit karena minimnya informasi yang kami dapatkan dari video sumber ini namun melihat rasa sedih yang sangat mendalam yang dirasakan oleh sang prajurit TNI itu pemilik makam tersebut pastinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan prajurit TNI itu setelah selesai melaksanakan serangkaian kegiatan siarah ke makam milik kerabat dari prajurit TNI itu mereka pun melanjutkan arak-arakan menuju ke rumah sang prajurit TNI tersebut setelah beberapa saat akhirnya arak-arakan itu pun tiba di rumah sang prajurit momen haru dan sedih kembali terjadi saat itu ketika para sanak saudaranya melihat kedatangan sang prajurit TNI tersebut yang tepat berada di pintu masuk rumahnya dan menjalani serangkaian tradisi adat sebelum masuk ke dalam rumah itu isak tangis dari para kerabat dan sanak keluarga dari sang prajurit pun kembali terdengar menambah suasana haru yang sejak awal menghiasi sepanjang perjalanan dari pelabuhan hingga tiba di rumahnya selamat menikmati terima kasih sudah menonton semoga kita bisa mengambil setiap hikmah yang tersirat dalam video yang penuh haru ini jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk salin berbagi pengalaman terima kasih salam amin channel indonesia